Para pecinta koi di Indonesia, nama saya Putri, saya akan menyampaikan resensi majalah kois edisi 64. Edisi 64 ini sangat menarik sekali karena terbit di masa pandemi. Sekarang kita intip yuk isinya satu per satu. Jangan kelewatan ya baca cover story-nya. Di cover story ini ada Tamaura Sangke, berkelamin jantan tetapi sangat menjanjikan. Dalam edisi ini ada empat koisho yang dimuat. Yang pertama, koisho PTKC, yaitu ada di Tasik. Kedua, koisho di Karawang. Ketiga, koisho di Makassar. Dan keempat, koisho di Tulung Agung. Dan tentu saja, untuk juara-juaranya juga dimuat loh di sini. Seperti biasa, ada Martin Simon sih yang gak pernah absen. Kali ini dia menceritakan tentang perjalanannya ke Hiroshima. Untuk pecinta Aigoromo, jangan sampai kelewatan ya. Di sini ada Agustinus Voh yang membahas tentang development Aigoromo. Yang berjudul Aigoromo Kohaku Berjubah Hitam. Ini koi-nya cakep banget loh. Di edisi 64 ini ada aku. Kita membahas tentang integrasi lanskap dan kolam koi. Kolamnya tuh di sana, bagus banget. Asri, sejuk, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Perkoyan di masa pandemi ini sangat berbeda loh dengan sebelumnya. Nah, di sini ada Pak Keko yang membahas aktivitas perkoyan Indonesia pada masa pandemi. Selama pandemi, perkoyan mengalami paradoks. Anda pencerita koi, wajib membaca ini. Kalau Anda gak berlangganan koi, pasti ketinggalan. Yuk berlangganan dengan menghubungi Mbak Ita di bawah ini. Presensi ini dipersembahkan oleh Koi Anastasia. Cepat tidur, cepat bangun. Terima kasih. Terima kasih.